Memasuki hari pertama penerapan ganjil genap di Jalan Sudirman, Tamrin, Jakarta terpantau ramai lancar. Mayoritas pengendara telah mematuhi aturan ganjil genap di Jalan Protokol Ibu Kota ini. Mayoritas kendaraan di kawasan Sudirman sudah mematuhi penerapan ganjil genap walaupun ada sejumlah kendaraan yang masih melanggar. Penerapan sanksi pun belum diberlakukan. Kendaraan yang melanggar hanya diminta untuk putar balik. Sanksi elektronik juga belum diberlakukan selama lima hari ke depan. Penerapan ganjil genap dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Untuk pemberlakuan ganjil genap ini berlaku selama lima hari ke depan hingga tanggal 16 Agustus mendatang. Pemirsa ada 8 ruas jalan di Jakarta yang sudah memperlakukan sistem ganjil genap. Dan berikut di antaranya pemirsa. Ada di Jalan Sudirman, kemudian Jalan MH Tamrin, Jalan Mordeka Barat, Majapahit dan Gajah Mada. Selanjutnya di Jalan Ayam Wuruk dan Jalan Pitu Besar Selatan. Dan ada pula di Gatot Subroto Pemirsa. Selain pemberlakuan ganjil genap, ada juga sistem-sistem patroli yang berlangsung di 20 kawasan dengan pengawasan selama 24 jam. Terakhir pemirsa petugas juga akan memperlakukan sistem rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional. Jalan akan ditutup atau akan dialihkan jika terjadi kepadatan lalu lintas. Kerumunan dan juga kerumunan masa. Nah, pemirsa kita akan pantau situasi lalu lintas di Jalan Sudirman Tamrin bersama rekan kami Kevin Pakan di sana. Halo, selamat siang Kevin. Apakah penerapan ganjil genap di hari pertama ini sudah terjadi kepadatan di sana? Silahkan Kevin. Ya, selamat siang. Pram dan pemirsa memang mudah sekali bahwa mulai hari ini Polda Metro Jaya mulai memperlakukan sistem kebijakan ganjil genap di kawasan DKI Jakarta. Di mana kebijakan yang dilakukan setelah berakhirnya dari masa penerapan di terapes titik di kawasan Jari Tabek pada hari kemarin. Dan memang mudah sekali seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk penerapan sistem ganjil genap ini hanyalah diperuntukkan untuk 8 ruas titik di kawasan DKI Jakarta. Dan memang terkait adanya pelanggaran-pelanggaran, tadi kami sempat bertanya kepada di lantas Polda Metro Jaya, Pombes Pol Sambodo Yogo yang mengatakan bahwa untuk pelanggaran di masa PPK Mini di penerapan ganjil genap ini tidaklah diberlakukan untuk sanksi hukumnya mengingat ini hanyalah untuk menekan mobilitas warga. Maka tadi Sambodo menyebut bahwa untuk penindakan baik secara manual atau secara langsung maupun secara tilang elektronik ini belum diberlakukan selama masa penerapan ganjil genap ini selama masa 5 hari ke depan maksud saya. Dan juga terkait arus lalu lintas dapat kami informasikan pada siang hari ini terpantau rame lancar baik dari arah Blok M menuju ke Rasulirman maupun dari arah Asia Afrika yang akan menuju ke Rasulirman ini terpantau rame lancar, terpantau konklusif. Sejak tadi pagi hingga pada siang ini kami tidak melihat adanya kemacetan yang cukup signifikan maka kami melihat bahwa untuk para pengendara khususnya yang berada atau yang melintas di kawasan ini sudah mengetahui dengan adanya sistem ganjil genap ini. Dan juga tadi ada hal yang menarik yang kami lihat adalah untuk kendaraan sepeda ini juga dilarang untuk melintas di kawasan ganjil genap tadi pihak kepolisian mengatakan bahwa untuk bersepeda sebenarnya ini cukup bagus karena menyehatkan namun ini sangatlah berbahaya mengingat ini dalam masa PPKM maka diminta untuk para pengendara sepeda ini untuk bisa keluar dari jalur yang menerapkan sistem ganjil genap ini. Dan juga ini kami melihat untuk sistem sanksi atau maksud kami untuk membuat atau mengarahkan kendaraan yang di luar di tanggal genap pada hari ini ini cukup disiplin, cukup tegas karena kami melihat tadi ada beberapa kendaraan yang memang ini sempat memaksa masuk ini langsung diminta untuk keluar dari jalan Sudirman ini. Dan juga tadi pihak di lantas pola Metro Jaya juga mengatakan bahwa untuk penerapan sistem ganjil genap ini mengikuti kebijakan dari PPKM level 4 dimana kebijakan PPKM level 4 nantinya akan diperpanjang maka tidak menutup kemungkinan untuk penerapan sistem ganjil genap ini akan juga diperpanjang mengikuti sistem atau penerapan PPKM level 4 dan juga tadi kami sempat bertanya terkait apakah nantinya untuk penerapan ganjil genap ini bisa dilakukan secara lebih lama begitu karena kalau kita melihat ini hanyalah dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam ini apakah bisa diperpanjang begitu sampai pukul atau hingga jam 12 malam tadi kami bertanya bahwa ini akan melihat situasi di lapangan pada beberapa hari ke depan bila mana pada penerapan ganjil genap pada saat ini nanti adanya penurunan penurunan angka COVID yang cukup menurun maka ini dapat dipastikan bahwa ini dapat efektif begitu untuk penerapan sistem ganjil genapnya berdasarkan pantauan antidealokasi dari pagi hingga siang hari ini apakah ada pelanggar lalu misalnya harus diputar balik apakah STRP itu berlaku bisa diloloskan seperti itu? ya benar sekali Pram dan pemirsa bahwa tadi kami juga sempat bertanya terkait dengan STRP dimana tadi pihak dari dirilantas pola Metro Jaya menyebutkan bahwa untuk STRP selama masa PPKM level 4 ini masih tetap diberlakukan namun tidak untuk pada pengecekan di sistem ganjil genap ini tadi pihak dari kepolisian menegaskan bahwa untuk STRP ini hanya diperuntukkan untuk mobilitas warga yang akan masuk ke kantor-kantor mereka dimana ada pengecekan di kantor-kantor mereka namun pada saat sistem ganjil genap atau di jalanan seperti ini hanya diperuntukkan untuk melihat dari plat nomor saja namun dari pihak kepolisian tetap menghimbau bahwa atau bahwa tetap bisa membawa begitu surat STRP karena saat ini masih dalam masa PPKM yang mana tetap diwajibkan untuk membawa surat-surat keterangan untuk bekerja Pram kembali ke Anda ya baik terima kasih banyak Kevin Pakan atas informasi ini semoga informasi ini juga memudahkan pemirsa yang besok akan bekerja untuk bersiap-siap